Sebenernya kan Mbak Mijan main Twitter itu dari tahun 2010 Dan Mbak tau betul bagaimana seni di Twitter itu ada yang namanya trending Ada yang namanya gocekan, ada yang namanya sarkas, sapir, ada yang namanya treat Jadi Mbak Mijan itu mempelajari tentang grafik Twitter Ketika kita nebeng di hal-hal yang sedang trending, itu lucu Kadang-kadang beruntung, kadang-kadang enggak Nah ini kali ini Mbak Mijan beruntung Bikin sarkas buat Zahra dan Zahdi tiba-tiba ditanggapin ya serius Seolah-olah Mbak Mijan itu nyuruh mereka buat melakukan sebuah adegan yang disukai sama netizen Sebagai pemersatu bangsa Itu kan sarkas, sapir untuk mereka-mereka ini, netizen ini yang hobi seperti itu Sebenernya itu Banyak video mereka yang masih ada di atas peninggungan ya Ya Mbak lebih-lebih berpikir ke Kalau video itu diunggah oleh orang lain Menurut Mbak Mijan Yaitu nothing something Tapi kalau diunggah oleh dirinya sendiri Diunggah oleh pelakunya sendiri Pasti menimbulkan tanda tanya Emang enggak ngerti Kalau mempublik seperti itu Itu bisa melanggar formalansi Bisa melanggar macam-macam Atau mungkin bisa berisiko untuk dirinya sendiri Kan ngerti biasanya Atau karena mungkin memang masih muda Bagi enggak tahu juga Tapi dari situlah Mbak Mijan menganalisa Bahwa memang ada sesuatu hal Yang sedang direncanakan lah Barangkali Ini juga salah satu dari Ide terbaik Ketika memang Kalian bisa membaca Cuid Mbak Mijan dengan hati Maka ini kesempatan kalian Bahwa Walaupun seandainya Kejadian kemarin itu lalai Itu bisa terbantu Dengan cuid Mbak Mijan Bahasanya begitu tuh Tapi kalau real Enggak lebih bagus Bahwa mereka memulis sesuatu hal Toh Publisi cuma sebentar kan Diunggah Sebentar dihapus lagi Tapi seolah-olah kan Ya itulah tadi Kecepatan netizen Indonesia Kan udah gak bisa dibantah lagi Udah 200 cc pokoknya Kalau lari Makanya baru Baru enggak sebentar Langsung Kedownload Kesebar Dia enggak pikir Ada sesuatu hal yang Memang sedang di-planning lah Oleh pilih-pilih yang terkait Ada sih Di-pilih Mbak Mijan Di-isting-mah Mijan ada Tapi Mbak belum bisa ngomong ya Mungkin Ya mungkin yang berhubungan Dengan mereka lah Mereka nih seorang pekerja Sini yang berhubungan Dengan sebelumnya Misalnya strategi marketing Ya Makanya ada yang namanya Gang Gang Sistem market Nah Marketing yang Hidden Hidden market itu Isinya adalah sesuatu hal Yang unik Nakal Jorok Seru Beda Kan gitu-gitu Kalau Mbak Mijan bilang bahwa Apa yang mereka Mereka mengontrolkan Kan masih di batas Terlarasi Bukan Mbak Mijan Mendukung seperti itu ya Tapi maksudnya Ya lebih baik Lebih baik mereka Dapat Dapat pressure sekarang Ketika hanya Menunjukkan hal seperti itu Agar apa Ya agar ke depan Bisa belajar Kan semua orang Butuh proses Dengan kehidupannya Seperti Mbak Mijan Mbak juga belajar Dari tahun ke tahun Dari tambah usia Oh ternyata Yang begini Gak boleh Sampai sekarang Mbak Mbak menjadi orang yang takut Oh ternyata ada undang-undang IPN nih Yang gak boleh Ya itu Jadi kita ada proses Makanya ketika Apa yang dialami oleh Sarah Apa yang dialami oleh Sarah Harusnya Ya ayo sama-sama belajar Biar kita sama-sama dewasa Anak pacaran Jaman sekarang Di jaman yang jalan Seperti itu Harusnya juga Ini perhatian Buat semuanya lah Semua Masuk berbicara Kontrol orang tua itu Sangat penting Anak-anak sekarang Walaupun masih remaja Walaupun masih di bawah umur Punya akun media sosial Gak ya pacaran mereka Di upload di akunnya sendiri-sendiri Sebagai orang tua Kakaknya Kakaknya Bapaknya Ibunya Tetangganya Konahannya Semuanya Kan bisa ngontrol Kira-kira ini Masih aman gak ini Masih Masih Normal gak ini Atau sudah mulai Agak-agak gak jelas Nah itu kan Pentingnya kita Bahwa Anak-anak ini memang Walaupun juga gede Tapi kalau masih kategori Anak-anak kan Butuh bimbingan Dari orang tua Kalau itu Salah itu Bimbing sendiri Gimana Bisa 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 Yang lain Soal viral-viral Yang hubungan artis Yang di Virali Amanda Bisa 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 sambil Bisa Bisa Aura mereka masih sebatas saling tertarik Dan belum ada planning yang sangat jauh Dan Bang Jang juga berteman dekat dengan Bang B Intinya Kalau untuk prediksi Nanti dulu Tapi mendoakan ya Mendoakan dan mensupport Mudah-mudahan mereka berdua bisa jadi pasangan Sampai ke menikah Kemudian perbedaan keyakinan Memang di Indonesia masih dipandang Bukan menjadi rintangan Bukan menjadi halangan Tapi masih menjadi sesuatu hal yang dipertimbangkan Itu mentah keyakinan Makanya ketika melihat Bang Billy sama Amanda Ya mudah-mudahan kalian bisa berjuang lebih keras lagi Kalau memang benar-benar kalian serius ingin menjadi pasangan Jadi itu apa perbedaan itu bisa diatasi Kalau memang ada teman-teman Ya setiap Setiap perbedaan yang Ya kan gini Ada banyak juga kok teman-teman artis kita Yang memang awalnya berbeda ke akhirnya Akhirnya mereka mengambil langkah Untuk benar-benar ya Mengambil sikap Ketika mereka ngomong benar-benar kuat Dan dikuatkan oleh rasa kasih dan sayang Ya oleh rasa cinta itu Nah kalau yang pasangan Sampai lagi di bayang Lesti 7 orang Yang juga viralnya sama Rizky Begitu sama Ada unsur settingan juga Mbak tidak melihat tentang unsur settingan di awal Ya hubungan antara Rizky dengan Lesti Tapi Kedekatan mereka ternyata membuat baper netizen Nah ini kan sesuatu hal yang justru Pesan Bambi Jant Nikmati Syukuri bahwa Lesti dan Rizky Ini hadiah buat kalian Ini rezeki dari Allah Diterima dengan baik Jadi Toh yang menjodoh-jodohkan kan netizen Kita kan enggak Dan Bambi Jant melihat aura mereka berdua Bukan untuk jadi pasangan ya Bukan untuk jadi samis Tapi jadi partner bisnis Gitu Ya mudah-mudahan mereka bisa Ya Ya bisa menikmati Ini Ini Seru Ini Ini rezeki Tapi yang tadinya enggak ada apa-apa Tapi karena netizen baper bisa jadi Bisa ada apa-apa Weteng tersol Ada sesuatu hal yang mengatakan bahwa Cinta bisa tubuh dari kebiasaan Fator biasa gitu Bisa saja Tapi Mbak belum melihat itu Mbak belum melihat itu Jadi biar karena mereka jadi pasangan Berpartner di bisnisnya Di apanya lah gitu Tapi segalanya mereka juga saling menguntungkan Saling menguntungkan Saling menguntungkan Kembali lagi Mbak Bicen Bukan memprediksi enggak Asal-asal ya Mbak Jant itu kalau memprediksi enggak asal-asal Misalnya Mbak Jant ngomong soal masalah Rizki Dengan Lesti Ada data Ada analisa yang bisa kita lihat Contoh misalnya Sikap Prinsip dari kedua orang tua Kedua belah pihak juga Mereka punya prinsip yang keren Contoh misalnya Orang tuanya Lesti Mereka masih memandang Bahwa Lesti masih muda Langkahnya masih panjang Kalau belum butuh berkarir Pendidikannya juga harus tinggi Dan sebagainya Demikian juga dengan orang tuanya Si Rizki bilang Punya prinsip Rizki masih muda Masih banyak sekali cita-cita yang belum tersape Makanya kalau mau Fokus di karir Jadi biar sama-sama Rizki Fokus di karir Lesti fokus di karir Rizki di pendidikan Lesti pendidikan Nah Untungnya Mereka berdua Saling support Jadi Jadi ketika Terkalah sesuatu Mereka gak akan Cari kecewa Enggak lah Mbak pikir gak Karena memang benar-benar Mereka tidak ada Kesengajaan sama sekali Mereka tiba-tiba Jadi Dijodohkan oleh Kesehatan Jadi sama sekali Gak kepikiran sama sekali Kalau yang mbak lihat ya Ada si aura Yang menunjukkan Bahwa mereka berdua ini Semacam tertarik Saling tertarik Terparik Tapi Masih jauh dari Mereka akan jadi Pasangan Jadi pacar Jadi suami istri Jauh sekali Sampai jumpa